Puluhan warga terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat memilih mengungsi dan tinggal sementara di kandang domba. Hal ini dilakukan para warga dengan alasan mereka merasa lebih aman dan nyaman daripada tinggal di tenda pengungsian. Salah satu pengungsi, Pipit mengaku tinggal di antara deretan kandang domba sejak gempa Magnitudo 5,6 yang mengguncang kampungnya pada Senin 21 November 2022. Meski harus menahan bau, namun Pipit mengaku lebih nyaman karena bisa tidur di balai-balai dan hangat. Pipit terpaksa mengungsi karena rumahnya mengalami retak dan rusak di bagian atap. Hingga kini, Pipit mengaku tak berani masuk ke rumah karena masih terjadi gempa susulan hampir setiap hari. Sementara di lokasi yang sama, disebutkan sebanyak 55 orang lain juga memilih untuk mengungsi di kandang domba. Pengungsi di lokasi ini didominasi ibu rumah tangga dan anak-anak. Di area kandang 400 meter, para warga mendirikan tiga tenda terpal di sela-sela kandang termasuk dapur umum. Kondisi pengungsi dilaporkan baik dan kebutuhan logistik pun masih ada kendati sudah mulai berkurang. Terima kasih telah menonton!